bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman salam Satobi teknisi Minang di bidang elektro ya di video ini saya akan modif ya filter subwoofer nih teman-teman ya filter subwoofer seperti ini bawaan pabriknya suaranya aja udah terlalu over gainnya teman-teman terlalu besar ya R gainnya pas saya coba putar ya pas di jam angka 9 ya teman-teman potensionya volume-nya ya suaranya udah agak karuan ya teman-teman dan filter subwoofer nih akan saya coba modif ya teman-teman dengan menukar R gainnya teman-teman Hai ya R gainnya nilainya yang nih ya teman-teman nilainya satu mega ohm ya teman-teman atau seribu kilo ohm bu nih kebetulan R inputnya 56 kilo 1000 kilo dibagi dibagi dengan 56 kilo dapatnya 17 kali teman-teman berarti penguat IC ini penguat atau penguat gain ini 17 kali ya teman-teman itu cukup besar ya teman-teman nanti akan saya coba tukar dengan R 100 kilo ya teman-teman R 100 kilo dibagi 56 kilo itu sekitar satu kali ya satu kalian ya teman-teman anggap aja R inputnya 50 berarti dibagi 100 dapat 2 ya teman-teman ya seperti itu ya seperti penguatnya menjadi dua kali dan ini saya pakkan saya coba tukar dengan IC yang original ya teman-teman yang mereknya ST ya dan ini kapasitor Mika ini teman-teman akan saya coba ganti dengan yang milar ya teman-teman karena pas saya tes menggunakan ESR ya teman-teman nilainya agak akan sama dengan kapasitor yang milar nih teman-teman kalau di kampung saya ini namanya kapasitor milar ya teman-teman dengan ukuran yang sama ya teman-teman agar frekuensinya tidak berubah ya teman-teman kalau ingin menurunkan frekuensinya pakai dengan dengan ukuran ya atau tukar dengan ukuran 470 nano ya oke ini dua dan juga R yang ini teman-teman 4 tukar juga ya teman-teman dengan nilai yang sama ya ya teman-teman ini kita skip dulu bentar ya teman-teman ya ini teman-teman sudah saya cabut ya yang akan diganti ya teman-teman R1 mega IC sama kapasitornya teman-teman kalau ini kalian bisa ganti atau tidak ya kalau kalian ingin ganti ganti dengan kapasitas yang sama ya teman-teman ya ini teman-teman untuk pemaksangan IC nya kita pakai songket yang 8 pin aja ya teman-teman ya nanti untuk mengganti IC nya kalau suatu saat rusak kita bisa tinggal cabutnya teman-teman enggak perlu kita solder ya teman-teman karena ini kualitas PCB nya kurang baik ya teman-teman tahu kualitasnya kurang ya kalau kita cabut pasang cabut pasang PCB nya mudah terkelupas ya teman-teman ya ini sudah dipasang songketnya teman-teman kemudian R1 Mega Ohm kita ganti dengan R100k teman-teman ya teman-teman sudah air feedback atau air guide nya kita ganti kita dulu kita pasang ya yang ini teman-teman yang semulanya pakai keramik seperti ini ya kurang jelas ya kita ganti yang milarni teman-teman dengan ukuran yang sama-sama teman-teman kalau ingin lebih gelar ya teman-teman kalian pakai yang 400n1 teman-teman atau kalian bisa seri atau paralel ya teman-teman ini teman-teman sudah kita ganti ya lu kita ini ya lanjutnya kita ganti ya lu kita ini ya lanjutnya ganti yang ini ya teman-teman semulanya ini kita coba ganti oke german ini sudah selesai terganti ya kita pasang IC yang merek ST ini cuman ya atau kalian bisa pakai IC jenis lainnya teman-teman atau kalian bisa pakai IC jenis lainnya teman-teman atau jatuh ada tamu ya teman-teman ya oke teman-teman ini sudah selesai ya kita modif airmen kita coba nyalain powernya teman-teman ya ya ini saya pakai SOCL ya teman-teman SOCL ya 5.4 pakai kit inverter yang semulanya 32 volt elemen di modif ya jadi 45 volt DC yang teman-teman ini kalian bisa lihat ya nih oke langsung saja kita coba oke menyatakan ini asli ya kita coba pegang output dari input dari power ya oke oke benar ya teman-teman oke saya pakai speaker 10 inci ya super fair ya oke kita coba naikin full me ya teman-teman saya pakai pemutar musik MP3 player oke kita naikkan full me ya saya pakai musik MP3 player ya agar nanti tidak kena copyrightnya ya tegangannya stabil ya tak ya ini sudah kita mentokkanlah wah gila teman-teman kita cek tegangnya ya ya drop-drop satu vol ya teman-teman kita lihat nih apa vol drop ya drop sekitar satu sampai tiga vol ya oke kita cek speaker nya ya teman-teman kita lepas dulu ya maaf ini agak berantakan ya seperti ini ruangan kopi saya ya ya ini pakai speaker ini teman-teman para gelarnya teman-teman ini aslinya udah gelar teman-teman ya agak kemasukan vokal ya nanti akan saya coba ya motif lagi ya bisa diatur frekuensinya teman-teman maaf nih kamera gak jelek ya teman-teman 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 ya tegangannya drop sedikit ya teman-teman ya kita coba kecilin ya nah nih ya ya teman teman ini suaranya tidak terlalu over lagi ya teman-teman saya rasa air feedbacknya sudah tepat ya 100 100 kilo ohm ya teman-teman kalau menurut saya nih teman-teman ini nanti akan saya coba modif ya teman-teman dikasih mengatur frekuensinya seperti ini teman-teman di filter software yang rakitan ya oke itu aja video kali ini ya teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman oke sampai jumpa di video saya selanjutnya oke ya